Baik, selamat siang. Kita akan belajar membuang tangki air pressure pressure tank water pressure tank untuk air bersih dengan cara membuang dari drain ini, saluran drain ini. Ini adalah gate valid kita buka dulu. Terus ketika kita buka, airnya maka akan keluar. Nah, ini biasanya kita bersihkan satu tahun sekali ini pressure tank water pressure tank ini kapasitas 5.000 liter dia akan disuplai air dari pompa air bersih dari bawah mengambil dari ground tank ini ground tanknya ukuran 6 meter x 3 x 3 meter ini adalah saluran untuk inlet pipa masuknya jadi ini ada food valve kemudian ada gate valve kemudian ada strainer juga kemudian baru masuk ke pompa kemudian dari pompa kita supply ke atas melalui gate valve juga ini terus ada pressure gate dan ada pressure switch untuk mengatur tekanan otomatis ini dengan pipa disalurkan ke lantai atap kemudian masuk ke gate valve dekat pressure tank kemudian masih ada pressure gate juga untuk mengetahui tekanan air dari bawah ini atau tekanan pompanya kemudian masuk ke dalam pressure tank ke air ini kemudian ada ada 5 keluaran ini keluaran pertama keluaran kedua keluaran ketiga keluaran keempat keluaran kelima masing-masing semua dilengkapi dengan gate valve untuk maintenance nah kebetulan yang akan kita lakukan adalah membuang atau membersihkan menguras daripada water tangki air ini pressure tank ini dengan cara membuang air disini membuka keran gate valve ini sehingga airnya nanti akan keluar dan kotorannya akan keluar kemudian setelah bersih dicuci nanti setelah kosong akan diisi kembali dengan cara ini ditutup nanti prosesnya lihat di video selanjutnya jadi tangki air atau water pressure tank ini untuk menampung air ditaruh kebetulan ditaruh di atap ini di lantai tiga untuk memenuhi kebutuhan pengguna di lantai tiga dua satu dua gedung nah demikian sedikit penjelasan daripada sistem pemipaan atau air bersih dan kali ini akan kita belajar membuang water pressure tank untuk air bersih ini terima kasih semoga bermanfaat nah ini proses pembuangan sedang dilakukan ini berada di lantai atap lantai tiga dengan lima keluaran output untuk suplai air ke lantai dan inlet masuk dari pompa di bawah satu buah ini kurang lebih membutuhkan sekitar setengah jam sampai satu jam begitu nanti kosong dan sudah dirasa bersih nanti akan kita tutup kembali kemudian akan proses pengisian supaya penuh dan nanti akan mati otomatis oleh pressure switch atau digendalikan oleh saklar tekanan pompanya baik demikian pengalaman ini semoga berguna terima kasih dan salam setrom selamat selamat Terima kasih.